Assalamualaikum para pecinta Bridge dimanapun kalian berada kita ketemu lagi dalam channel Bridge nya Syahrial Ali channel Bridge kebanggaan kita semua kali ini kami ingin mereportasikan seleksi nasional pembentukan tim Bridge Putra Indonesia untuk Asian game Hangzhou 2022 yang akan segera dimulai pada 23 Maret ini seleksi diikuti oleh 16 pasangan Putra siapa saja mereka ikuti video ini sampai tuntas oke guys yang pertama adalah Noldi Robert Ngantung atau biasa dikenal dengan Jotam dari Pengprof DKI dan Ferry Pangkerigo Pengprof Jabar dua-duanya dari klub ACR Jakarta berikutnya adalah Ansori Pengprof Sumsel dan Berlin Pengprof Sumbar selanjutnya Leslie Gonta Pengprof DKI Stefanus Supeno Pengprof Jateng keduanya dari klub Jarum yang keempat adalah Elwindra dan Muhammad Reza dari Pengprof DKI dan dari klub Gabriel UI yang kelima adalah pasangan Yosef Hutosait dari Pengprof Banten berpasangan dengan Kukuh Indrayana dari Pengprof Jawa Timur yang ke enam Vicky Manopo dan Oktawo Hon keduanya dari Pengprof Jawa Barat dari Pengcap Kota Bekasi yang ke tujuh adalah Agus Kustrianto dan Antoni Subroto dari Pengprof Jawa Tengah dengan klub Jarum dan yang ke delapan adalah Galang Satrio dan Ego Agnes keduanya dari Pengprof Jawa Tengah dan klubnya Jarum Pasangan ke sembilan adalah Restu Narendra dari Pengprof Kalimantan Selatan yang berpasangan dengan Stepanus Endras dari Pengprof Jawa Timur Pasangan ke sepuluh Yobet Sumarau dan Roni El Tanto keduanya dari Pengprof Jawa Timur dan dari klub ACR Pasangan ke sebelas adalah Mario Mambu dan Cliff Tangkuman dari Pengprof Sulawesi Utara dan pasangan ke dua belas adalah Denny Palar Tommy Rogi juga dari Pengprof Sulawesi Utara Pasangan ke Pasangan ke-13 adalah Denny Tirajo dengan Dirk Lumanau keduanya dari Pengprof Sulawesi Utara Pasangan ke-14 adalah Frankie Umboh dan Novri Kaligis juga dari Pengprof Sulawesi Utara Pasangan kelima belas adalah Wendy Kurniahu dan Hermanto Juliansah, keduanya dari Pemprov Kalimantan Timur Dan yang terakhir adalah Muhammad Hasimi dan Ali Akbar, keduanya dari Pemprov Jawa Tengah dan Klub Jarum Demikianlah 16 pasangan peserta seleksi nasional untuk berguputra Yang dipersiapkan untuk Asian Game Hangzhou 2022 ini Berikut adalah sistem seleksi pertandingan Yang pertama, babak penyisihan Dari tanggal 23 hingga 26 Maret 2022 Menggunakan sistem Ron Robin A12 Papan Dengan perhitungan IMP yang dikonversi ke WBF Continuous VP Scale Ada 15 sesi Ada 16 pasang Ada 15 sesi Yaitu 4 sesi pada hari Rabu 4 sesi pada hari Kamis 3 sesi pada hari Jumat Dan 4 sesi pada hari Sabtu 12 sesi pada hari Jumat 12 teratas akan melaju ke babak final Babak final akan berlangsung dari 27 hingga 29 Maret 2022 Belum mendapat keterangan apakah akan ada carryover yang dibawa dari babak penyisihan Kemudian Babak final terdiri dari Ron Robin 11 sesi 12 papan Dengan perhitungan yang sama Jadwalnya adalah Hari Minggu 27 Maret 4 sesi Hari Senin 4 sesi Dan Hari Terakhir 3 sesi Dari 12 Pasangan yang tersisa ini Akan dipilih 6 teratas Untuk melaju ke babak Offline Yang akan dipertandingkan pada bulan Mei Di Jakarta Seperti kami informasikan pada video sebelumnya Babak Penyisihan dan final Yang pertama ini Atau dikenal sekian Babak online Karena dipertandingkan secara online Namun terkontrol Apresiasi yang tinggi diberikan oleh PB Gapsi kepada Pengprof-pengprof yang melaksanakan seleksi Ini ya Seleksi terpusat di pengprof masing-masing Bahkan Ada pengprof yang Hanya satu pemainnya lolos Yang berhak ikut serta Dan dia melaksanakan seleksi ini Sebuah apresiasi yang Tinggi terhadap mereka Nah Bagi rekan-rekan semua Kami tunggu Komentarnya Atau Perkiraan Siapa kira-kira 6 pasangan Yang akan lolos Ke babak offline Dari 16 pasangan tadi 6 teratas Akan lolos ke babak offline Dan Menurut Rekan-rekan semua Siapa kira-kira 6 pasangan tersebut Ayo Dituliskan di komentar ya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum